assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat datang kembali teman-teman semuanya channel saya channel dimana kita bisa belajar terutama bahasa inggris apapun itu oke nah sekarang kita akan buka kembali aplikasi yang pernah saya upload yaitu simpler ini aplikasinya ada tanda bintangnya ini ya aplikasi yang sangat baik sekali untuk pelajar bahasa inggris dia membahas segala hal dari tingkatan yang paling rendah sampai yang tinggi kita buka aja ya jadi ya simpler paling mudah nah ini tampilannya ya ada pelajaran satu pelajaran dua ada kosa kata dan sebagainya kita coba main-main dulu artinya kita buka-buka dulu ya di sini ada cara iya semacam tata-tata ya dari catatan seperti ini ada kamusnya ada cara pengucapannya seperti ini tampilan-tampilannya dok ada cara membaca itu ada aturannya ini aturan atau rule ya nomina jamak atau kata benda jamak ini nomina itu noun atau kata benda ini di catatan atau aturannya untuk menjadikan bentuk jamak tambahkan S atau IS pada akhir nomina ada pengecualiannya ada pengecualiannya pengecualiannya kalau men karena pria kalau jamaknya bukan men tambahkan S men no A nya diganti E menjadi men woman pun begitu bukan woman tapi women A nya diganti E child juga begitu anak-anak jamaknya bukan tambahkan S tetapi tambahkan an children ini pen kecualian yang lainnya yang lainnya tambahkan S atau S table jamaknya menjadi table udah ada ujungnya kita tambahkan S saja oke ini kurangnya persenten kunyakan rumus berikut untuk pernyataan subjek kata kerja ini tambahkan akhiran S pada verba kalau ini S untuk verba kata benda eh sorry kata kerja jadi disamping untuk kata benda untuk presenten S juga bisa ditambahkan untuk kata kerja apabila subjeknya orang ketiga tunggal orang ketiga tunggal itu dia laki-laki hi hi dia perempuan si my father Johnny sendirian sendirian itu my cat ya jadi kalau ketemu kata kerja misalnya go menjadi ghost hi ghost ya kalau yang ini nominai jamak di kata benda yang jamak lebih dari satu bahkan S juga oke nah ini menarik catatannya catatan nah ini menarik ini ada verba irregular atau daftar data kerja tak beraturan ya irregular verbs ya ini awal bentuk-awal bentuk tuh maksudnya verb1 lampau bentuk itu verb2 sempurna bentuk gitu maksudnya verb3 verb1 verb2 verb3 present past participle itu istilahnya ini dapat kata kerja tak beraturan bad bad bagus ini burst 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 kenapa disebut nggak beraturan karena bentuk pertama kedua ketiga seringkali nggak beraturan tentu yang beraturan itu seperti apa bentuk kedua bentuk ketiganya berakhiran ED ED itu ya yang regular kalau yang irregular jumlahnya tidak banyak hanya mungkin sekitar 150 sisanya itu masuk kategorinya yang beraturan ini seperti ini contoh ini bagus ya contoh-contoh kategorinya nggak beraturan cut 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 cost 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 burst 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 bad 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 focus 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 hit 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 put 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 quit 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 set 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 spread 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 upset 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 ada band 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 lead bring proud proud build build Fuse by ini bagus untuk kita pelajari karena kata kerja yang tak beratuan ini seringkali muncul Jadi ketika kita ngomong kegiatan yang sudah berlalu, kadang-kadang kita bingung kata kerja ini masuk beraturan atau tidak Jadi cara membedakannya adalah kita harus tahu dulu kata kerja yang tidak beraturan Kalau kata kerja tidak beraturan kita sudah hafal, minimal kita tahu separuhnya Jadi yang lain tentu masuk kata kerja yang beraturan Kita tutup, lihat contoh yang lain ya Ada kata ganti pribadi Kita cek Kata ganti pribadi bisa dalam bentuk kasus nominatif dan kasus objek Kalau sebagai subjek I, ini pronoun maksudnya ya Kalau sebagai objek me, jadi saya itu dalam bahasa Inggris Ada I, ada me, ada my, ada mine Jadi posisinya beda-beda, artinya sama Kalau saya sebagai subjek menggunakan I, I go to the market Kalau me, me itu sebagai objek You invite me, kamu mengundang saya, bukan you invite I, tapi you invite me You kalau you sama Kita rasa sebagai subjek maupun sebagai objek you and you We juga begitu, ini sering kita sering salah ya Antara we, us, our We sebagai subjek, us sebagai objek We sebagai subjek, us sebagai objek Our kepemilikan We, us, 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 as well Let's go Let's, maksudnya let us, let us go Tell them, he, him, she, her Okay, no problem, ini mudah Ini asik, ini Kata-ganti possessive Kalau dikata-ganti pribadi, ini kata-ganti pribadi Masih sama-sama pronoun, ini Ini possessive, kepemilikan Kita lihat coba My, mine, your, yours My, ini kalau ada benda di depan My cat, ujing saya Kalau mine, punya saya Your, punya kamu Apa di depannya ada kata benda Your, book, buku kamu Kalau sudah disebutkan bendanya, katakan yours Punya kamu Our Apa padanya our and ours Our itu Kepemilikan kami Our house, rumah kami Hours, maksudnya Bendanya tidak disebutkan, tapi punya kami Punya kami Their, their, apa maksudnya His, his, her, hers Kepemilikan Gitu Katakan kursir, kepemilikan Jadi untuk mengatakan Rumahku Bukan I house Atau me house Atau house My house Yang menunjukkan kepemilikan Kalau mine Itu sudah disebutkan bendanya Punyaku, apapun itu It is my Ini punya aku It nya apa Misalnya Buku pulpen Oke kita tutup lagi Kita lihat lagi Ada kata ganti Reflexive Kita lihat Myself Yourself 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 Itself Ourself Yourself Myself Itu refleksif Saya sendiri Myself Sendiri Sendiri Yourself Diri kamu sendiri Himself Dia sendiri Laki-laki Herself Dia sendiri Mempunyai Kemudian adalah Perbandingan bertingkat Adjektif Comparison Tidak hanya Adjektif Bisa macam-macam Perbandingan Ada komparatif Ada super Lebih atau paling Fast Cepat Lebih cepat Tambahkan Er Faster Superlative Ini Paling cepat The fastest Polite Sopan Politer Lebih sopan The politest Paling sopan Adjektif Jadi Adjektif Comparison Adjektif Perbandingan Bertingkat Perbandingan Bertingkat Kata sifat Narrow Sempit Lebih sempit Mengatakannya Narrow Paling sempit Narrow Ingat Ini kalau Katanya Tidak Hanya Dua suhu Kata ke bawah Kalau lebih panjang Menggunakan Moral Nah ini Contoh Ini kalau Careful Jadi Bukan Carefuller Tapi More Careful The most Careful Careful Hati-hati Lebih hati-hati More Careful Paling hati-hati The most Careful Important Penting Lebih penting Bukan Important More Important The most Important Tambahkan More Atau The most Untuk More Lebih The most Paling Kalau Yang Sat Dua Suku Atau Kebawah Tambahkan Er Atau Est Oke Kemudian Ada preposisi Preposisi Kata depan In On At Ini artinya Pada Atau Di Bagus Untuk Dilihat Dia Dibaca Baca Perius Tidak Tidak Ada preposisi Waktu Waktu Juga And So On Oke Oke Itu dulu ya That's all For now Sudah agak panjang Lain waktu Kita sambung lagi Ini Jujur saja Ini saya akuin Ini adalah Aplikasi Pendidikan Bahasa Inggris Yang Good Oke Nanti kita bahas lagi Tentang ini That's all Thank you very much See you again Bye